Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama channel saya linksang degil dan di perjumpaan kita kali ini kita akan kembali lagi membahas masalah setutaran umpan-umpan gacor yang sebenarnya dan di perjumpaan kita kali ini kita akan membahas umpan gacor umpan jitu untuk ikan leleh dan di disini kita akan menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana yang sangat simpel dan sangat mudah untuk didapatkan yang pastinya murah meriah Oke sebelum kita langsung masuk ke dalam bahan-bahannya atau cara pembuatannya disini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kawan-kawan atau mas bro semua yang sudah mengklik video ini jangan lupa untuk tidak di subscribe ya mas bro ya alias support ya baik itu subscribe like comment dan share-nya dan jangan lupa juga untuk tidak di skip agar tidak gagal paham dalam cara pembuatan atau peracikannya Oke kita langsung aja mas bro ya disini kita menggunakan bahan yaitu udang ya mas bro ya ini udang sungai udang putih dan udangnya ini udah saya rebus dulu ya mas bro ya dia udang yang kecil-kecil ini udang putih atau bisa menggunakan segala jenis udang aja terserah mas bro cuman disini saya menggunakan udang yang paling mudah didapat ini di sungai di rawa-rawa atau banyak banyak mas bro kalaupun beli di pasar ini sangat murah ya ini bahan utamanya jadi kita akan coba coba bikinkan racikannya untuk ikan lele sekaligus nanti kalau tidak ada halangan kita bawa mancingnya dan kalau bisa direkor kita rekor juga nanti mancingnya Oke kita langsung ke dalam tahap pembuatan yang sebelumnya bahan utamanya adalah udang dan pelet 781 min 2 Oke Mas Bro kita langsung aja ya ke tahap pembuatan racikan umpan untuk mancing lele nya dan disini untuk tahap pertama kita menggunakan bahan utamanya itu pelet 781 ya Mas Bro ya dan disini ya ini peletnya saya beli kiloan ya 781 min 2 dan dalam penggunaan peletnya disini kita pakai satu genggam lebih sikit aja Mas Bro enggak usah banyak-banyak ya karena segini saja ini udah kuas kalau dibawa mancing lalu setelah itu ini kita siram menggunakan air panas secukupnya tujuannya adalah agar peletnya menjadi kembang dan mudah untuk di haluskan ya itu tujuannya Oke setelah itu ini peletnya kita biarkan dulu Mas Bro agar nanti dia mengembang ya dan bahan selanjutnya disini kita menggunakan bawang putih dan bawang putihnya cukup menggunakan satu siung aja ya Mas Bro ya dengan ukuran yang besar nah mungkin sekitar jempol tangan ini ya kalau yang kecil mungkin bisa menggunakan dua biji dan disini untuk mempersingkat waktu saya sudah menghaluskannya dan ini dari bentuk halus bawangnya ya sekitar sebanyak inilah langsung aja kita masukkan ke peletnya seperti itu Mas Bro lalu kita adukan supaya merata dengan peletnya kenapa saya dalam setiap kali pembuatan umpan menggunakan bawang putih Mas Bro karena bawang putih itu memang sangat disukai oleh berbagai jenis ikan ya baik itu ikan sungai maupun ikan kolam dan esen putih dan bawang putih ini juga termasuk esen alami ya itulah sebabnya kenapa ikan sangat suka setelah tercampur merata diaduk dicampur merata seperti ini Mas Bro ini kita asingkan lagi kita biarkan agar betul-betul aroma bawang putihnya meresap ke dalam peletnya dan untuk selanjutnya ini bahan campuran selanjutnya Mas Bro ya atau bisa disebut juga bahan utamanya kita menggunakan udang dan udangnya ini sudah saya rebus nah jadi dia berwarna putih seperti ini ya Mas Bro ya dan disini kita bersihkan udangnya dari apa namanya dari kumisnya ini ya Mas Bro ya bagian kepalanya tidak kita pakai sambil menunggu peletnya ini kembang dan mudah untuk dihaluskan saya bersihkan dulu udangnya Mas Bro ya disini agak lama dalam tahap pembersihannya jadi nanti sebagian ini saya skip ya untuk pembersihannya udang juga salah satu salah satu apa ya empan yang sangat disukai oleh ikan lele dan disini saya mengkombinasikannya dengan pelet Mas Bro empan ini sangat bagus ya sangat disukai oleh ikan lele sudah beberapa kali saya bawa mancing ternyata emang gacor disitulah saya disini mencoba membuatkan videonya atau menshare videonya agar kawan-kawan semua tahu juga ya semoga video ini bermanfaat dan umpan ini cocok ya di daerah kawan-kawan atau Mas Bro semua nanti kalau tidak ada halangan kita bawa mancing dan ternyata umpan ini juga bukan hanya disukai oleh ikan lele ya Mas Bro ya ikan nila juga sangat suka terhadap racikan umpan ini Mas Bro dan untuk kalau dibawa mancing ke kolam umpan ini sangat cocok untuk ikan kolam yang isinya campur-campur Mas Bro ada bawal ada patin ada nila ada ikan emas dan ada ikan lele nya ini juga pernah menggunakan umpan ini saya mendapatkan ikan bawal di kolam yang campur-campur atau untuk mancing liaran juga sangat wah sangat cos Mas Bro nanti kita bawa mancing ya kita coba bawa mancing liaran nanti ini kalau tidak ada halangan oke saya bersihkan dulu ya Mas Bro ya nah seperti ini jadinya Mas Bro ya kita setelah peletnya itu kita kasih bawang putih kita kacau kita aduk dan bawa apa udangnya sudah kita bersihkan disini kita kasih kuning telur dan disini saya minta maaf ya Mas Bro ya karena dalam pemberian kuning telurnya tidak saya tunjukkan karena tadi lupa kameranya nggak dihidupin ya harap dimaklumi ya Mas Bro ya dan kuning telurnya ini bebas Mas Bro kita bisa menggunakan kuning telur dari apa saja ya baik itu telur ayam kampung ayam negeri ataupun telur bebek atau telur itik ya tapi yang sangat bagus itu adalah kita menggunakan telur bebek ya Mas Bro ya kuning telurnya dan dalam penggunaannya itu cukup satu butir saja oke ini langsung kita aduk atau kita haluskan ya sampai betul-betul merata atau kalis Mas Bro ya dan dalam pengadukannya ini kalau saya lebih suka menggunakan teknik manual seperti ini Mas Bro tapi kalau kawan-kawan Mas Bro semua yang pingin cepat atau pingin mudah bisa menggunakan blender dalam penghalusannya ini Mas Bro kalau saya lebih suka manual kenapa saya lebih suka manual disini bisa lebih lagi teratur lebih halus dan saya merasa apa namanya bisa menentukan tekstur dari tingkat kekerasannya seperti itu Mas Bro nanti kalau ini memang kurang keras tinggal di tambahin aja ya peletnya atau bisa menggunakan kinoi kristal Mas Bro bisa juga menggunakan bandul pelet bandul galatama ataupun bisa juga menggunakan pelet itu yang warna merah sebagai bahan pengeras tapi kalau Mas Bro semua tidak ingin repot ya menggunakan pelet 781 lagi aja yang kiloan ini Mas Bro nah itu bisa kita gunakan nah ini dia Mas Bro ini udah tercampur merata ya dan untuk tingkat kekerasannya tinggal disesuaikan keinginan saja Mas Bro kalau saya ya mungkin ini kurang keras sedikit Mas Bro jadi tinggal kita tambahin aja nanti menggunakan pelet atau kinoi kristal ya itu salah satu bahan pengeras yang disukai oleh ikan Mas Bro nah setelah itu ini tinggal kita masukkan ke dalam wadah dan upan siap dipakai untuk mancing nah sambil di emet-emet lagi juga ya Mas Bro ya biar makin tercampur merata oke saya rasa ini udah jadi dan siap untuk digunakan mudah-mudahan kali ini masih tetap gacor dan tidak boncos ya Mas Bro ya oke sampai ketemu di spot dikarenakan tadi pas mancing kita lupa Mas Bro nggak bawa kamera jadi nggak bisa ngerekor dan disini kita tunjukkan aja skor akhir ya hasil dari mancing kita tadi saya tadi berangkat mancing jam 1 pulang sekitar habis asar saya pulang dan hasilnya ini Mas Bro dapat 5 ekor lele-nya Mas Bro lumayan babun-babun tumbuh-dumbuh Mas Bro ada yang berat setengah kiloan juga naik oke saya rasa cukup sekian ya dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena video mancingnya nggak bisa direkor karena ada kesalahan teknis aku lupa nggak bawa kameranya jadi kita skor akhirnya kita tunjukkan oke semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu di episode selanjutnya mantap oh gundul loh haaa